Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari sekitar pukul 3 web, tanggal 1 Oktober 1965 Komandan Satuan Tugas atau Satgas Pasopati, Leknandol Arif membentuk tujuh pasukan dari Satgas Pasopati di lubang buaya untuk menculik ketujuh jenderal Satu di antara tim yang dibentuk bertugas khusus untuk menculik Majen Siswondo Parman Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Majen Siswondo Parman dipimpin oleh Sersan Satar dari Resemen Cakra Birawa Pimpinan Sersan Satar ini didukung dengan kekuatan Saturgu Cakra Birawa dan Satu Pelton Ion 530 atau para Brawijaya yang dipimpin Sersan Pat Pasukan penculik telah datang di rumah Majen Siswondo Parman di Jalan Serang pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 4.00 web Terdapat sekitar 20 orang tentara yang disiap membawa Siswondo Parman Saat pasukan Cakra Birawa penculik datang Siswondo Parman dan istrinya yang sedang terjaga langsung keluar rumah menuju halamannya Pada mulanya Siswondo Parman dan istrinya menduga telah terjadi sebuah perampokan di rumah tetangganya Secara langsung Siswondo Parman langsung bertanya pada sekelompok pasukan Cakra Birawa atas apa yang terjadi Kemudian dijawab oleh pasukan penculik Cakra Birawa bahwa mereka katanya diperintahkan oleh Presiden untuk menjemput Majen Siswondo Parman Dengan ditemani oleh sekelompok utama pasukan Cakra Birawa Siswondo Parman kemudian masuk ke dalam rumahnya untuk berganti pakaian Siswondo Parman mengira jika dirinya akan ditahan atas perintah Presiden Soekarno Sambil berganti pakaian Siswondo Parman membisikkan pesan kepada istrinya agar segera menghubungi legend Ahmad Yani Namun demikian perintah tersebut terdengar kepada pasukan penculik Cakra Birawa Segera saat itu juga pasukan Cakra Birawa merampas telepon di rumah tersebut dan pergi dengan membawa secara paksa Majen Siswondo Parman untuk dimasukkan ke lubang buaya Kemudian pada waktu yang sama pada 1 Oktober 1965 sekitar pukul 3.00 web Komandan Satuan Tugas atau Satgas Pasopati Lieutenant Dul Arif membentuk tujuh pasukan dari Satgas Pasopati di lubang buaya untuk menculik ketujuh jenderal Satu di antara tim yang dibentuk bertugas khusus untuk menculik Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan atau DI Panjaitan Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Brigjen Donald Ishak Panjaitan dipimpin oleh Sersan Mayor Soekarjo Soekarjo didukung dengan tim resimen Cakra Birawa dan Reguion 454 atau para dipenogoro sejumlah 50 orang Penculikan Donald Ishak Panjaitan dibantu oleh Kopral Sodikin sebagai petunjuk jalan Pasukan penculik pergi ke kediaman Donald Ishak Panjaitan dengan dua truk yang terdiri dari pasukan resimen Cakra Birawa dan Ion 454 di penogoro yang berjumlah sekitar 50 orang Sekitar pukul 4 uweb pasukan penculik tiba di kediaman Donald Ishak Panjaitan Jalan Hasanuddin Blok M Kebayoran Baru dilaporkan dalam Ramadan G.H.J. dan Sukiyarta Sriwibawa di buku DI Panjaitan pahlawan revolusi gugur dalam seragam kebesaran rumah Panjaitan terdiri dari dua lantai dengan kamar tidur yang berada di atas di dekat rumahnya terdapat sebuah pavilium kecil yang dihuni kerabat Panjaitan setelah tiba di rumah Panjaitan pasukan penculik kemudian membuka pagar rumah dengan paksa dilaporkan pasukan Cakra Birawa penculik Panjaitan memaksa seorang pembantu untuk menunjukkan letak kamar tidur Donald Ishak Panjaitan kerabat dekat Panjaitan yang tinggal di pavilium kecil dekat rumahnya Albert Naiborhu dan Victor Naiborhu mengetahui suara pasukan penculik mereka berdua mengira terjadi perampukan di rumah Panjaitan setelah itu mereka bergegas mempersiapkan senjata api yang dimasukkan untuk melawan pasukan penculik namun nahas kedua kerabat Panjaitan tersebut tertembak terlebih dahulu dari dalam rumah Donald Ishak Panjaitan kemudian diminta turun dari lantai dua oleh pasukan penculik Cakra Birawa namun Donald Ishak Panjaitan menolak Donald Ishak Panjaitan kemudian berusaha menghubungi polisi tapi usahanya gagal karena sembungan telepon telah terlebih dahulu diputus oleh pasukan penculik Cakra Birawa Donald Ishak Panjaitan kemudian diancam bahwa semua keluarganya akan dibunuh apabila tidak turun lantai Donald Ishak Panjaitan yang telah berganti seragam militer kemudian turun dari lantai dua setelah turun di halaman rumahnya Panjaitan dipukul dan ditembak oleh pasukan penculik hingga tewas seketika jenazah Donald Ishak Panjaitan kemudian dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke lubang buaya oleh pasukan penculik Cakra Birawa tempat di mana semua jentral digumpulkan dilaporkan juga bahwa pada pukul 4.30 seorang agen polisi 2 Sukitman yang sedang berpatroli di jalan Iskandaria kebayoran baru juga disergam oleh pasukan penculik Donald Ishak Panjaitan yang merupakan Cakra Birawa karena mengetahui keributan tersebut Sukitman dimasukkan ke dalam truk dan ikut dibawa pergi ke lubang buaya senapan yang juga dipegang oleh Sukitman dirampas dan sepedanya pun juga ikut dirampas itulah sejarah yang pernah terjadi semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati